Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Mari Belajar bersama Kang Anung Pada kesempatan kali ini materinya masih tentang hukum Newton Nah sekarang, yang sekarang itu hukum 3 Newton Bunyi dari hukum 3 Newton ketika benda pertama memberikan gaya pada kedua benda Benda kedua juga memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama Hukum 3 Newton menyatakan bahwa ketika benda pertama mengerjakan gaya Aksi pada benda kedua Maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya reaksi Aksi yang sama besar ke benda pertama namun berlawanan arah Jadi disini ada gaya aksi dan gaya reaksi Dari dua benda memiliki besarnya sama dengan arah kebalikan dan segaris Sehingga disini dapat dituliskan secara matematis F aksi sama dengan min F reaksi Jadi gaya aksi sama dengan min gaya reaksi Maksud tanda minus ini artinya berlawanan arah Nah disini kita lihat penerapan hukum Newton yang ketiga Itu adalah pada saat peluncuran roket Nah disini roket dapat meluncur ke udara ke angkasa Akibat semburan gas Semburan gas yang dikeluarkan oleh roket ini Jadi disini roket ini akan mengeluarkan gas Semburan gas Makin besar semburan gasnya Maka disini akan menimbulkan gaya dorong ke atas yang lebih kuat Nah disini berarti ketika si roket menyemburkan gas ke bawah Maka akan timbul gaya ke atas Atau sebagai gaya reaksinya Jadi ini yang ke bawah gaya aksi Ke atas adalah gaya reaksi Ini berarti reaksi ya Ini gaya aksi Jadi meluncurnya roket itu Menggunakan prinsip hukum 3 Newton Yaitu gaya aksi dan reaksi Kemudian contoh berikutnya ya Untuk lebih memahami Misalkan disini ada orang Ketika kita misalkan memukul tembok Nah pada saat kita memukul tembok Maka disini kita memberikan gaya ke tembok Atau disebut dengan gaya aksi Nah kemudian tembok juga Ini akan memberikan perlawanan ke kita Ke tangan kita Atau disebut dengan gaya reaksi Nah buktinya Ada gaya reaksi Pada saat kita memukul tembok Makin keras kita memukul tembok Maka tangan kita itu makin sakit Jadi sakitnya tangan kita itu diakibatkan oleh Gaya reaksi ya Yang ditimbulkan oleh tembok Jadi ketika kita memukul tembok Maka tembok juga akan menghantam ke tangan kita Dengan gaya reaksinya Kemudian yang kedua ini Si anak Menyundul bola Menyundul bola ke arah atas Atau ini disebut dengan gaya Gaya reaksi Kemudian dari sini Bola juga akan menghantam kepala Ketika si anak ini menyundul bola Maka bola akan menghantam kepala anak tersebut Nah ini Nah ini Arahnya berlawanan Besarnya sama Ini disebut dengan gaya reaksi Jadi ada gaya Kalau kita gambarkan disini Berarti ini Nah ini harus panjangnya harus sama ya Nah ini gaya reaksi Sama seperti ini Kemudian Kalau kita lihat juga ini ada seorang perenang Kaki perenang mendorong Dinding kolam Nah pada saat Dia mendorong ke dinding kolam Maka dinding kolam Itu akan mendorong Kaki si perenang tadi Atau si anak tadi Kesini berlawanan arah ya Nah ini Kesini Besarnya sama ya Harus sama Jadi ketika kaki perenang mendorong dinding Kolam Maka dinding kolam juga akan mendorong kaki si perenang Sehingga si perenang itu badannya meluncur Lepas Jadi ini adalah App Reaksinya Berlawanan arah Jadi makin Besar dorongannya Dorongan ke tembok maksudnya ya Ke dinding Maka si Luncurannya itu akan makin deras Nah selanjutnya Disini Adalah burung ya Seekor burung yang terbang Ketika si burung mengepakan sayap ke atas Jadi ke bawah Sayap ke bawah berarti ini gaya aksi ya Maka disini akan timbul gaya reaksi ke atas Jadi Makin Makin kuat gaya aksinya Maka gaya reaksinya juga makin kuat Jadi pada saat mengepakan Sayap ke bawah Makin keras Maka si Badan Burung ini akan Terapung Atau terangkat Karena ada gaya Karena ada gaya Reaksi tadi Jadi Ini ditimbulkan gaya aksi dan reaksi Ini ditimbulkan gaya aksi dan reaksi Sehingga mengakibatkan burung dapat melaju dengan kencang ke depan Jadi burung itu dapat terbang Itu karena ada gaya aksi reaksi disini tadi ya Makin cepat ke pakan sayap Maka Meluncurannya semakin Keras Semakin cepat ya Semakin keras Contoh lain ya Contoh lain yaitu pada orang yang berenang Gaya aksi tangan perenang ke air Mengakibatkan gaya reaksi dari air ke tangan Dengan besar gaya yang sama Namun Namun Arahnya berlawanan Sehingga orang tersebut Akan terdorong ke depan Meskipun tangannya mengayuh ke belakang Jadi ketika tangan mengayuh ke belakang Badan terdorong ke depan Karena masa air jauh lebih besar Daripada masa orang Maka percepatan yang dialami orang Akan jauh lebih besar Daripada percepatan yang dialami air Hal ini mengakibatkan orang tersebut Akan melaju ke depan Jadi melajunya disini Kedepan itu akibat Tadi gerakan tangan ke belakang Atau gaya aksinya Yang akan menghasilkan gaya reaksi Contoh hukum Tiga Newton juga Ada pada gaya gesek Gaya gesek Merupakan gaya yang berlawanan arah Dengan gerak benda Gaya ini terjadi Karena sentuhan benda Dengan bidang lintasan Saat benda akan mulai bergerak Hingga bergerak Nah misalkan disini Kita punya Sebuah Benda Misalkan di atas Jaya Nah pada saat disini Dikasih gaya F Sebesar F Ditarik Maka disini Bidang bersentuhan Nah pada bidang bersentuhan ini Ada gaya yang melawan Yang mempertahankan Ini adalah gaya FG Atau gaya geseknya Jadi yang melawan Melawan gaya Yang digunakan Jadi disini tadi kan Gaya gesek Gaya yang berlawanan arah Dengan gerak benda Jadi kalau kita tarik kesini Besar F Maka disini akan ada perlawanan Atau dikenal dengan gaya gesek Nah gaya gesek Ada yang menguntungkan Contohnya gaya gesek Antara sepatu dan lantai Ini menguntungkan Karena kalau Tidak ada gaya gesek Kita tidak akan bisa berjalan Di atas lantai Karena akan selalu tergelincir Kemudian sistem pengereman Sistem pengereman disini Bermanfaat Untuk Memperlambat Pergerakan Atau menghentikan 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 kendaraan Misalnya itu kan Akibat darat Kemudian gesekan Yang ketiga Gesekan pada batang korek api Ketika batang korek api Kita gesekan Maka disini akan Menghasilkan api Yang keempat Menahan benda Supaya tidak bergeser Jadi kalau Benda Misalkan Beban Lemari Disimpan di atas Di atas lantai ya Tidak ada gaya gesek Maka si lemari itu Pasti akan selalu bergeser Karena tidak ada yang menahan Tidak ada yang melawan Nah kemudian yang berikutnya Gaya gesek yang merugikan Contohnya gaya gesek Pada mesin Jadi pada mesin ini Kalau Terlus Terjadi gesekan Maka ini akan Mengibatkan panas pada mesin Dan akan Merusakkan Mesin Menjadi aus Maka itu biasanya Dikasih oli ya Kemudian yang kedua Gesekan Bisa menyebabkan Kebakaran Nah kalau misalkan Terus terjadi gesekan Lama-lama Misalkan ada Kabel ya Kabel listrik Listrik negatif Terus bergesekan Lama-lama itu akan Terjadi percikan api Maka terjadi hubungan singkat Yang menyebabkan kebakaran Kemudian yang ketiga Gesekan menyebabkan Benda-benda menjadi terkikis Jadi akibat Selalu bergesekan Maka si benda itu aus ya Bagian itunya Yang keempat Saat jatuh Luka disebabkan Gesekan kulit dan lantai Jadi pada saat kita jatuh ke lantai Itu akan Misalkan terjadi Pendarahan ya Atau luka Itu terjadi akibat Gesekan kulit dengan lantai Contoh soal Yang berkaitan dengan Hukum 23 Newton Gaya 100 Newton Diberikan untuk Menarik benda Sebesar 4 kg Di atas meja Bila gaya gesek Meja adalah 20 Newton Hitunglah resultan gaya Dan percepatan Yang dialami benda Nah disini Berarti tadi Gaya Benda Benda Di atas meja Kemudian kita tarik Dengan gaya Sebesar F Maka disini Akan Timbul Gaya gesek Ke arahnya Kesini Bergesekan antara Benda dengan Meja Atau F Oke Nah berarti disini Diketahui dari soal Diketahui F nya adalah 100 Newton Kemudian M adalah 4 kg Gaya gesek Meja adalah Berarti F G 20 Ton Yang ditanyakan Hitunglah resultan gaya Berarti A nya Adalah Sigma F Berapa B nya Percepatan Yang dialami benda Berarti A sama dengan Berapa Baru kita jawab Jawab yang A Berarti Sigma F Sama dengan F Min F G F nya adalah 100 Kurangi F G nya 20 Sama dengan 80 Newton Untuk yang B Percepatan Itu dihitung dari Sigma F Sama dengan M Kali A Sigma F nya Tadi sudah diketahui Berarti 80 Sama dengan M nya adalah 4 A nya dicari Dari Dari 4A Berarti A Sama dengan 80 Per 4 Atau 20 Meter Per sekon Kuadrat Jadi Percepatannya Adalah 20 Meter Per sekon Kuadrat Contoh soal Yang kedua Sebuah Benda Bermasa 5 kg Didorong Dengan Gaya 135 30 Newton Jika Gaya Gesekan 10 Newton Berapa Percepatannya Yang berikutnya Berapa Percepatan Benda Semua Ini sebuah Benda Didorong Dengan Gaya 135 Newton Bendanya Beratnya Adalah 5 kg Maka Ketika Kita Didorong Ini Timbul Gaya Gesekan Yang Arahnya Berlawanan Dengan Arah Gerak Benda Berarti F Gini Kesini Berarti Yang Ketahuinya Sebuah Benda Masa 5 kg Berarti M Adalah 5 kg Gaya Ganya 135 Newton Kemudian Gaya 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 Gesek Adalah 10 Newton Yang Ditanyakan Yang Ditanyakan Adalah A Berapa Percepatannya Jadi A Berapa Yang B Berapa Kecepatan Setelah 5 sekon Beti V Sama dengan Berapa Pada T Sama dengan 5 Sekon Yang Yang A Mencari Percepatan Sigma F Sama dengan M Kali A Sigma F itu Adalah F Dikurangi F G Sama dengan M A F Nya Adalah 135 Dikurangi 10 Sama dengan 5 Kali A 135 Dikurangi 10 Berarti 125 Sama dengan 5 A Berarti A Nya 125 Per 5 Atau 25 Meter Per Sekon Kuadrat Jadi Percepatannya Adalah 25 Meter Per Sekon Kuadrat Kemudian Yang B Nya Berapa Kecepatan Setelah 5 Sekon V Sama Dengan V Nol Ditambah At Di Nolnya Itu Artinya Kecepatan Mula-mula Ini Tidak ada Kecepatan Mula-mula Jadi 0 Ditambah A Nya Tadi 25 Kali T Nya Adalah 5 25 Kali 5 Nol Ditambah 25 Kali 5 125 Meter Per Sekon Jadi Kecepatannya Pada saat T Nya 5 Sekon Itu adalah 125 Meter Per Sekon Nah Sekarang Beberapa Hubungan Hukum Newton Dengan Peristiwa Sehari-hari Nah disini Dua Ekor Kijang Saling Beradu Kekuatan Terpental Akibat Saling Mendorong Satu Sama Lain Nah disini Ini Menunjukkan Peristiwa Tentang Hukum Newton Yang Ketiga Terpental Kedua Ekor Kijang Dikarenakan Gaya Aksi Reaksi Dari Masing-masing Kijang Yang Saling Beradu Yang Kedua Dua Ekor Badak Jantan Yang Bermasa Sama Melakukan Adu Kekuatan Untuk Memperbutkan Daerah Kuasaan Keduanya Saling Mendorong Dengan Gaya Sama Sehingga Tidak Ada Satupun Badak Yang Bergeser Dari Posisinya Ini Menunjukkan Hukum Newton Yang Pertama Jadi Kedua Gaya Yang Sama Dan Berlawanan Arah Mengibatkan Resultan Gaya Bernilai Nol Jadi Ketika Gayanya Resultan Gaya Nol Maka Ini Menunjukkan Hukum Newton Yang Pertama Artinya Benda Tidak Bergeser Yang Ketiga Contoh Yang ketiga Seekor Banteng Jantan Mendorong Anak Hijang Dengan Kekuatan Penuh Sehingga Terpental Jauh Ini Menunjukkan Hukum Newton Yang Kedua Itu Dengan Gaya Yang Kuat Banteng Jantan Mampu Menggerakkan Anak Hijang Dengan Percepatan Terdiri Timbulnya Percepatan Itu Akibat Adanya Gaya Yang Kuat Tadi Gaya Makanya Ini Menunjukkan Kekuatan Kedua Yang Keempat Seorang Joki Kuda Mengikuti Kompetisi Pinal Berkuda Di Menurut Terakhir Kuda Yang Hitungannya Berhenti Secara Tiba Tiba Sehingga Joki Tersebut Terpental Kedepan Ini Terlempar Kedepan Karena Ingin Mempertahankan Keadaan Awalnya Atau Ini Dikenalingan Hukum Kelembaman Kemudian Ini Ada Latihan Yang Harus Kalian Kerjakan Untuk Melatih Kalian Dalam Menggunakan Rumus Rumus Yang Berkaitan Dengan Hukum Newton Yang Ketiga Soalnya Adalah Sebuah Mesin Perahu Motor Menghasilkan Gaya 12.000 Newton Berapa Percepatan Perahu Motor Jika Masa Perahu Motor 1000 Kilogram Dan Total Gaya Gesekan Perahu Motor Dengan Air Adalah 1000 Newton Nah Mungkin Untuk Pertemuan Kali Ini Cukup Sampai Disini Saya Tutup Dengan Bilahi Topek Wadayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 2.000 Buhu Wabarakatuh Sampai Terima kasih.